Hei sebelum nonton jangan lupa klik like, komen, share dan subscribe di Anwar Syed TV Fotografi, istilah yang diciptakan oleh Sir John Hercel pada tahun 1839 adalah metode perekaman gambar melalui aksi cahaya atau radiasi terkait pada bahan sensitif Ini adalah praktik artistik yang telah berkembang secara dramatis seiring berjalannya waktu Pada masa-masa awal, tepatnya pada tahun 1800an Fotografi merupakan sebuah proses yang kompleks dan penuh nuansa Ini dimulai dengan dagu areotype, prosedur yang melelahkan yang melibatkan memoles lembaran tembaga berlapis perak mengolahnya dengan bahan kimia, dan kemudian memaparkannya ke cahaya Ini segera digantikan oleh proses pelat kering, metode yang lebih sederhana dan efisien Namun perubahan nyata terjadi menjelang akhir abad ke-19, berkat seorang pria bernama George Isman Ia memperkenalkan kamera kodak, perangkat yang portabel dan mudah digunakan Ini adalah momen penting yang membuka jalan bagi fotografi untuk dapat diakses oleh banyak orang Sekarang, mari kita maju ke tahun 1930an ketika sebuah perusahaan Jepang, Canon, memasuki dunia fotografi Canon Inc, awalnya bernama Seiki Kogaku Kenkyusho, didirikan pada tahun 1937 dengan tujuan memproduksi kamera berkualitas tinggi Produk pertama perusahaan ini adalah Kuanon, kamera rana bidang fokus 35mm Namun, perjalanan Canon tidak semuanya mulus Perusahaan ini menghadapi kesulitan yang signifikan selama Perang Dunia II yang mengakibatkan produksi dan penjualan terhambat secara signifikan Tapi seperti kata pepatah, apa yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat Periode pasca perang menandai titik balik bagi Canon Pada tahun 1936, tepat sebelum berdirinya Canon Inc perusahaan tersebut memperkenalkan Hansa Canon, kamera komersial pertamanya Ini merupakan momen terobosan Canon, memantapkan posisinya di dunia fotografi Hansa Canon bukan sekadar kamera, itu adalah pernyataan niat, janji kualitas, dan simbol ketahanan Jadi, meskipun ada banyak rintangan, Canon tetap bertahan Melalui inovasi dan dedikasi, perusahaan ini menemukan pijakannya di dunia yang baru pulih dari perang Canon tidak hanya bertahan, namun juga berkembang, siap untuk membuat jejaknya di dunia Seiring berlalunya waktu, Canon terus berinovasi dan menetapkan standar baru dalam dunia fotografi Pada akhir tahun 50-an, Canon memperkenalkan Canon Flex, kamera single lens reflex, atau SLR, pertama mereka Ini merupakan terobosan baru dalam dunia fotografi, industri fotografi, menawarkan kepada para fotografer Ini adalah kamera percara yang lebih canggih untuk mengabadikan dunia mereka Canon flex unik karena memungkinkan pengguna untuk melihat dengan tepat apa yang akan ditangkap oleh kamera melalui lensanya Ini merupakan langkah maju yang besar dalam dunia fotografi, memberikan para fotografer lebih banyak hal kontrol dan presisi dalam pekerjaannya Maju ke tahun 1976, Canon kembali membuat gebrakan di industri dengan meluncurkan Canon AE-1 Ini bukan kamera biasa, ini adalah kamera pertama di dunia yang dilengkapi komputer mikro tertanam Ini inovasi teknologi memungkinkan kontrol eksposur otomatis, sebuah fitur yang revolusioner pada saat itu Hal ini berarti fotografer dapat lebih fokus pada subjek dan komposisinya, dan tidak terlalu fokus pada teknis pengaturan eksposur Ini merupakan lompatan besar dalam membuat fotografi berkualitas tinggi lebih mudah diakses oleh banyak orang Namun Canon tidak berhenti di situ Pada tahun 1987, mereka meluncurkan seri EOS, menandai masuknya merek tersebut ke dunia digital Seri EOS, singkatan dari Electro Optical System, menghadirkan era baru kamera single lens reflex digital Kamera-kamera ini, yang masih diproduksi dan ditingkatkan hingga saat ini Menawarkan kualitas gambar superior, performa kecepatan tinggi, dan beragam lensa yang dapat diganti Yang menarik dari seri EOS adalah kompatibilitasnya Bahkan kamera EOS paling awal pun dapat menggunakan lensa EF terbaru Sebuah bukti komitmen Canon terhadap umur panjang dan keserbagunaan Hal ini memungkinkan para fotografer untuk terus berevolusi dan berkembang dengan kamera EOS mereka Menjadikannya favorit di kalangan fotografer amatir dan profesional Dengan semangat inovasi yang sebenarnya, Canon juga memperkenalkan kamera mirrorless ke dalam jajaran produknya Menawarkan alternatif yang ringkas namun kuat dibandingkan DSLR tradisional Kamera ini dilengkapi teknologi pencitraan terkini Memberikan kualitas gambar menakjubkan dalam bentuk yang lebih ringan dan portabel Melalui inovasi ini, Canon secara konsisten mendorong batas-batas yang mungkin ada dalam fotografi Dengan setiap produk barunya, Canon terus mendefinisikan ulang pemahaman kita tentang fotografi Memastikan bahwa warisan inovasi mereka tetap hidup Saat ini, Canon adalah pemimpin global dalam solusi fotografi dan pencitraan digital Penawaran perusahaan kini mencakup beragam Mulai dari kamera DSLR kelas profesional hingga kamera compact point and shoot Dan bahkan hingga kamera mirrorless yang mutakhir Salah satu bintang yang bersinar dalam jajaran produk Canon saat ini adalah seri EOS R Ini adalah jajaran kamera mirrorless full frame Canon Sebuah bukti komitmen mereka terhadap inovasi dan kualitas Seri EOS R adalah terobosan dalam dunia fotografi Menawarkan kualitas gambar, kecepatan, dan kinerja yang belum pernah ada sebelumnya Kamera ini tidak hanya dikemas dengan fitur-fitur canggih namun juga dirancang dengan mempertimbangkan pengguna Desain ergonomisnya membuatnya nyaman digenggam Dan antarmuka pengguna yang intuitif membuatnya mudah digunakan, bahkan untuk pemula Namun penawaran Canon tidak berhenti pada kamera Perusahaan ini juga memproduksi berbagai macam lensa Yang masing-masing dirancang dengan cermat untuk kebutuhan fotografi yang berbeda Baik Anda seorang fotografer alam amatir yang mencari lensa telephoto Atau fotografer potret profesional di bidang kamera Membutuhkan lensa prima, Canon siap membantu Anda Komitmen Canon terhadap inovasi tidak hanya mencakup produk mereka Perusahaan ini banyak berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan Terus mendorong batasan mengenai apa yang mungkin dilakukan dalam dunia fotografi Mereka selalu mencari cara untuk meningkatkan teknologi mereka Dan menyediakan alat yang dibutuhkan fotografer untuk menangkap dunia dengan detail yang menakjubkan Kualitas juga merupakan ciri khas Canon Mulai dari bahan yang digunakan dalam produknya hingga ketepatan proses pembuatannya Canon memastikan bahwa setiap produk yang mereka hasilkan memiliki kualitas terbaik Komitmen terhadap kualitas inilah yang menjadi salah satu alasan Mengapa kamera dan lensa Canon dipercaya oleh para profesional di seluruh dunia Desain yang mudah digunakan adalah fitur utama lainnya dari produk Canon Perusahaan ini percaya bahwa teknologi harus dapat diakses oleh semua orang Dan mereka merancang produknya dengan mempertimbangkan prinsip ini Baik Anda seorang profesional berpengalaman atau pemula yang baru memulai Anda akan menemukan bahwa produk Canon mudah digunakan dan dipahami Dari awal yang sederhana hingga statusnya saat ini sebagai pemimpin dunia Perjalanan Canon ditandai dengan inovasi, ketahanan, dan upaya tanpa henti untuk mencapai keunggulan Jadi begitulah, perjalanan singkat menelusuri sejarah kamera Canon Kami telah menelusuri jejak raksasa fotografi ini Mulai dari awal yang sederhana di sebuah apartemen kecil di Tokyo Hingga kebangkitannya yang luar biasa sebagai pemimpin industri global Kami telah melihat bagaimana Canon, dengan komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap inovasi Terus menerus mendorong batas-batas yang mungkin ada dalam fotografi Selama bertahun-tahun, Canon telah memperkenalkan kami pada teknologi pionir Seperti sistem fokus terkendali mata dan sistem EOS yang inovatif Saat ini, Canon terus berinovasi Menawarkan beragam kamera yang diperuntukkan bagi semua orang Mulai dari penghobi kasual hingga profesional berpengalaman Dalam banyak hal, kisah Canon adalah kisah fotografi itu sendiri Ini adalah kisah tentang ketahanan, kecerdikan, dan upaya tanpa henti untuk mencapai keunggulan Ketika kita melihat ke masa depan, satu hal yang jelas Canon akan terus membentuk dunia fotografi Seperti yang telah terjadi selama beberapa dekade terakhir Baik, sekian video dari kami Jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe channel kami Sampai jumpa di video kami berikutnya Jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe